Intro Kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman ya itu banyak sekali yang testimoni masuk ke saya itu apalagi ya nanti coba kalau anda ingin bikin stem cell tanda kutip ala-alanya kita anda bisa pakai ini serai jahe kunyit jeruk nipis sama madu coba nanti dibuat jadikan minuman rutin apa yang terjadi hipotesi saya sama teman diskusi saya itu kemungkinan besar kayak stem cell dia bisa memperbaiki cell apa tadi jahe serai atau ya mungkin bagi ibu-ibu mungkin ahwat-ahwat yang sudah baca postingan saya tentang ultimate kunyit ultimate kunyit sebenarnya isinya isinya kan serai serai kunyit sama jeruk nipis itu banyak banget yang subhanallah kuasa Allah sekali lagi hamil kenapa? karena memang kebutuhannya kita ada di mereka-mereka ini Allah menciptakan negara di jajera Arab ya dengan karakter mereka yang panas dan disitu susahkan tumbuh kan ya susah tumbuh apa? ya susah tumbuh serai kayak gitu susah tumbuh di Arab maka Allah menciptakan disana produk yang sudah mencakupi semua hal tadi namanya apa? kurma kurma ini merupakan salah satu superfood maka jangan pernah di rumah kita tidak ada kurma karena kenapa? kata Nabi SAW di rumah kita atau tidak akan kelaparan ya rumah atau tempat seseorang yang ada kurma di dalamnya berapa banyak kita makannya? ikut aja sunnah Nabi 7 butir sehari ya cukup kurma ini bisa dijadikan banyak apa namanya banyak manfaat bisa bagi pemanis bisa juga buat bikin sambal nanti kalau mau bikin sambal pakai kurma jangan pakai gula pasir lagi bahannya cabai bawang putih sama kurma sama garam dimakan sama tempe tempenya mentah atau tempenya kita makan sama madu tempenya kita makan sama madu ini kalau bapak-bapak nyiapin begini nih minta pisau dikasih kater kemarin saya di Semarang di Semarang gitu iya gak apa-apa deh ini habis motong apa tadi? tisu gak ada gak? tisu ada aja tempe kan probiotik tempe itu probiotik maka sebenarnya ketika probiotik ini kita makan dan ketemu sama prebiotik maka biotik yang ada pada tempe ini akan berkambang biotik itu bakteri salah satu prebiotik yang paling baik namanya apa? kurma maka makalah tempe sama kurma cara makannya gimana? buka mulutnya ini kayak begini nih pengen lapar atau mulutnya menganga gitu semua coba kita kasih ke mana yang mahasiswa? mahasiswa? yakin mahasiswa kok gemuk? kebanyakan goreng kan? ini makan kunyah yang bener wih langsung-langsung semua dia enak porak enak kan? wajahnya sumberingan pak makan kayak beginian bisa bikin happy anda tau kenapa? karena 80% imun sistem atau sistem imunitas kita itu dibikin pencernaan semakin banyak probiotiknya semakin banyak enzimnya semakin banyak mineralnya semakin banyak vitaminnya atau bahan-bahan alami yang masuk maka kita akan lebih happy jadi kalau ada orang anda ketemu dengan temen kita lagi bawaannya lagi kesel baper sekalian gak jelas ajak dia makan tempe sama kurma serius orang itu mungkin perutnya perlu probiotik atau ajak dia makan rujak ini beneran loh teorinya begitu karena 80% jadi serotonin serotonin kita itu yang ada di otak itu 80% bahan bakunya dari perut makanya ada isilah good food is good mood ya makanan itu mempengaruhi mood semakin alami dia semakin fresh semakin baik semakin sehat buat badan kita atau anda makan tempe dengan gaya yang lain ini madu ini tempe diapain woy nih mana mahasiswa lagi tampang mahasiswa itu tampang nelongso gitu apalagi akhir bulan gitu kan tapi ini tampangnya masya Allah ini luar biasa ini mas sebentar mas saya cemplungin dulu nanti untuk makan mana tangannya enak mau lagi pikir sendiri kalau mau lagi saya gak jualan itu caranya jadi pagi-pagi sarapan ini aja kalau gak ada kurma salah satu caranya ya atau pagi-pagi anda makan buah aja pagi-pagi makan buah atau sayuran jadi kalau udah makan tempe kayak begitu anda ambil sayuran kayak begini potong-potong timun juga kemudian campur sedikit sama buah atau gak ada buah juga gak apa-apa nanti sayuran tadi ada kasih jeruk ngipis kasih madu kasih sedikit lada lada hitam buat pedesnya sedikit buat membantu penyerapan terus makan tempe minumnya apa teh serai maka Indonesia sedang mempersiapkan generasi sehat tiba-tiba lagi makan begitu bunyi teng 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 bunyi apa itu lontong datang lontong yang biasa kita beli bubur anda ucapkanlah perpisahan kepada mereka bang saya sudah tidak makan ini lagi sih loh kenapa sih saya sudah makan tempe sekarang besoknya abangnya jualan tempe kan keren kan akhirnya simbiosis ya mutualisme gitu hidup tuh jangan baperan terus jangan jeruk beri tahzir terus baru ngomong tempe tempe gak ada sunahnya nabi ya iyalah ya aman-anaman ada tempe selamat menikmati